Empat orang tersangka pembakar lahan di Kabupaten Tanah Laut menjalani pemeriksaan oleh Gakum Karhutlah setempat. Keempatnya terancam sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun pejara. Keempat tersangka pembakar lahan ini diamankan petugas setelah kedapatan membakar lahan untuk bercocok tanam. Keempatnya yang kini tengah menjalani pemeriksaan oleh tim Gakum Karhutlah Tanah Laut yakni AS warga Takisung, RD warga Kurau Utara, A alias Pakumis warga Saranghalang, dan JL warga Desa Pulau Sari. Salah satu kasus yang ditangani Gakum Karhutlah merupakan laporan dari PLN Rayon Playhari karena lahan yang terbakar tepat di bawah kabel sutet. Tanah orang juga cuma kita yang minjam, minjam mau digarap. Untuk apa? Kebun, dengan sayur-sayuran. Bapak tahu, Pak, kalau itu dilarang membakar lahan? Ya, belum pernah. Tapi kita melihat di sebelah itu ada juga yang bekasnya dibakar. Jadi kita ingin ikuti orang lain. Lalu ada yang pernah membakar kayanya. Hampir membakar kabel sutet. Saluran utama kedangan tinggi milik PLN. Jika terbukti bersalah, keempat tersangka terancam terjerat pasal tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.